Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gubilang, tiba Jumat sore pukul 16 lebih 10 waktu di Deja Barat. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gubilang, memenuhi janjinya dan tiba di gedung sate Bandung, Jawa Barat, Jumat sore ini. Panji Gubilang saudara dipanggil tim investigasi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi soal polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indrawai. Kita pantau proses klarifikasi Panji Gubilang lebih lanjut bersama jurnalis Kompasivi Ninda Destiani dari gedung sate Bandung. Ninda, jadi sore ini Panji Gubilang sudah datang, apa saja materi klarifikasi pertemuan yang berlangsung sore ini? Iya, selamat sore Audrey dan juga saudara betul sekali. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat yakni Panji Gubilang baru saja hadir di gedung sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat tepat pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kami sempat memantau bahwasannya memang yang informasinya kami dapatkan bahwasannya Panji Gubilang ini hadir ini untuk memenuhi undangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atas adanya kegiatan dilakukan yakni sebuah investigasi untuk berdialog atau bertabayun bersama Panji Gubilang. Mengenai hal apa memang ini seperti yang kita tahu bahwasannya adanya dugaan penyimpangan pengajaran agama di Pond Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Dan rencananya memang untuk agenda investigasi ini, ini akan dilakukan secara tertutup dan hanya dilakukan antar tim investigasi yang mana ini merupakan lembaga-lembaga dari Jawa Barat saja dan tidak melibatkan MUI Pusat sendiri begitu. Kami juga tadi sempat melihat bahwasannya Panji Gubilang ini hadir sendirian karena memang menyesuaikan dengan berdasarkan undangan Panji ke sini hadir dan langsung diamankan oleh keamanan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kami juga tadi sempat melihat adanya tim investigasi, gabungan tim investigasi sudah hadir di Pemprov Jawa Barat. Namun kami belum dapat menyampaikan apa saja ini yang dibahas kemudian yang didialogkan oleh Panji begitu pun juga tim investigasi. Memang poin pentingnya itu adalah untuk mengklarifikasi perihal dugaan adanya penyimpangan pengajaran yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Audrey. Ninda, dari proses pemanggilan ini siapa-siapa saja yang hadir? Ya Audrey betul sekali yang hadir tadi kami sudah melihat tentunya beberapa gabungan dari tim investigasi diantaranya dari MUI Jabar, Kemenang Jabar, kemudian juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri yang kemudian ini tidak boleh dilihat, tidak boleh dipublik karena kami juga tadi sempat kewalahan dan kesusahan untuk mengambil gambar dari Panji ini dan memang secara ketat diamankan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan nantinya ini setelah adanya agenda investigasi ini, laporannya ini akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Audrey. Oke, kalau untuk pengamanannya sendiri, Ninda, seperti apa? Apakah juga ada simpatisan-simpatisan yang datang juga di gedung sate untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan? Betul, kami sebetulnya tidak melihat adanya simpatisan ya untuk khusus adanya menyambut atau mengamankan dari Panji Kumilang ini. Dan hanya ada tim keamanan dari Pemprov saja yang menyambut, kemudian mendampingi dan mengamankan karena takutnya ada terjadi ricuh antara media kemudian juga dengan kedatangan Panji Kumilang ini. Karena memang kami sempat mendapatkan informasi rencananya Panji ini akan melakukan investigasi bersama tim investigasi ini setelah sholat Jumat, namun ini pada akhirnya Panji ini datang atau tiba di gedung sate tempat pada pukul sekitar 16.10 waktu Indonesia Barat. Audrey. Di investigasi, Panji Kumilang sudah hadir sore ini di gedung sate Bandung, Jawa Barat. Terima kasih laporannya Ninda Destiani, Jurnalis Kompasivi.